Salam sejahtera, salam inspiratif buat kita semua. Sobat Glory, mau not, kali ini saya akan share tentang layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Seperti apa dan bagaimana, langsung saja, dan saya share screen, anak berkebutuhan khusus sering kita sebut sebagai APK. Istilah apa saja yang sudah kita ketahui mengenai anak berkebutuhan khusus, tentu satu hal yang mendasar bahwa sekarang di setiap satuan pendidikan ada sekolah ramah anak, ada sekolah intusif. Artinya, di sini bahwa setiap satuan pendidikan diharapkan bisa menerima tanpa membedakan seperti apa latar belakang para peserta pendidikan. Nah, hal mendasar ini menjadi satu alasan pokok tentang materi yang akan kita bahas, yaitu tentang layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di awal, kita pasti kenal dengan istilah kelabili, terutama bagi para guru, baik guru kelas maupun wali kelas, ataupun guru bidang studi. di sini ada tiga poin penting, yaitu disorder, disability, dan indikian. Disorder bisa kita artikan secara menyeluruh, yaitu tentang kemampuan mental, kemudian ada proses psikologi. Artinya, ini secara menyeluruh di dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, atau tidak seperti pada peserta pendidik pada umumnya. Lalu, yang kedua, yaitu kita keterbatasan, atau disability, yaitu keterbatasan yang menghalangi fungsi individu. Dan yang ketiga, handicap, adalah kondisi yang biasanya mengalami environment, atau kecacatan, nampaknya mungkin kalau bahasa saya lebih bukan pada istilah kecacatan, tetapi lebih pada ketidakmampuan ya. Oleh sebab itu, peran dalam sosial lingkungan ini menjadi terhambat bagi anak berkebutuhan khusus, tidak seperti layaknya anak yang normal. lalu bagaimana kita mengartikan, atau mendefinisikan anak berkebutuhan khusus itu? Nah, anak dengan berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan, dalam arti bermakna, mengalami perbedaan, kelainan penyimpangan, baik fisik, mental, interektual, sosial, atau emosional. Dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka membutuhkan pelayanan yang khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum, atau rata-rata anak seusianya. Dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang, atau bahkan lebih dalam dirinya. Nah, anak tersebut membutuhkan metode, material, kemudian pelayanan, dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai pertumbangan yang optimal. Karena anak-anak tersebut mungkin akan belajar dengan kecepatan yang berbeda, dan juga dengan cara yang berbeda. Oleh sebab itu, kesatuan pendidikan sebagai lembaga penginan formal, ini saat ini harus bisa dan mampu melayani kebutuhan peserta titik tanpa memandang mereka siapa dan dari latar belakang kata. Nah, ini adalah tanggung jawab semua untuk mencerdaskan anak bangsa. Khususnya kita yang setiap hari beratakan dengan para peserta titik secara langsung, ini kita tidak akan menghentikan kemampuan-kemampuan itu. Kemampuan-kemampuan untuk melayani mereka. Nah, istilah di-fable ini pertama kali dipopulerkan oleh beberapa aktivis gerakan penyandang jajat pada tahun 1998. Beberapa aktivis gerakan penyandang jajat memperkenalkan istilah baru untuk mengganti sebutan penyandang jajat. Istilah baru sebut adalah di-fable, yang artinya orang yang berbeda kemampuan. Istilah di-fable didasarkan pada realiti bahwa setiap manusia diciptakan perbedaan. Apa maksudnya? Yang ada sebenarnya hanyalah sebab perbedaan bukan kecacatan. Mohon iliti garis bawah, tapi yang ada hanyalah perbedaan. Dalam istilah ini yang lebih diseroti adalah tentang perbedaan kemampuan individu. Sebab itu disebut memiliki kebutuhan khusus dengan kemampuan yang berbeda tersebut, mereka masih dapat melakukan berbagai aktivitas dengan cukup baik. Ini ada plus minus, ada kelebihan dan kekurangan misalnya. Secara umum bisa kita lihat beberapa hal yang menyebabkan anak berbeda perbedaan khusus. Yang pertama sebelum kelahiran. Yang kedua saat kelahiran dan yang ketiga adalah setelah kelahiran. Nah sebelum kelahiran apa saja? Di sini ada gangguan genetika. Infeksi kehamilan, usia diku hamil dan keracunan saat hamil, pengguburan atau lahir prelaku. yang kedua saat kelahiran proses kelahiran lama prematur kekurangan oksigen dan lainnya kelahiran dengan alat bantu kehamilan terlalu lama lebih dari 40 minggu. Nah setelah kelahiran penyakit infeksi bakteri dan lain-lain dan kekurangan jatuh makanan kecelakaan dan keragikan. Ini tiga hal penting penyebab anak memiliki perbedaan memiliki kelahiran. Apa yang dilakukan orang tua atau masyarakat berkat anak berkebutuhan khusus? Tahun 1972 Wolf Wolf Spager mengemukakan prinsip normalisasi. Individu berkebutuhan khusus seharusnya mendapatkan kesempatan menjalani kehidupan sebagaimana hidupan. Saya rasa semuanya sependapat kita tidak bisa mengatakan atau membedakan anak itu dari mana dan anak itu siapa. Yang penting bagaimana anak itu memulih pendidikan yang lain. Kalau mereka memiliki kebutuhan khusus khusus, ya otomatis dalam memberikan pendampingan pengajaran, harus kita berikan layanan yang khusus juga. Kita berikan porsi yang sama, baik terhadap mereka yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Berdasarkan pengalaman yang Anda temui, apa saja jenis tanah berkebutuhan khusus, yang pertama yaitu ada gangguan sensoris, tunaletra, tunalumi. Lalu ada gangguan bicara dan bahasa yang kita kenal dengan tunawicara. Yang ketiga ada gangguan fisik yang kita kenal dengan istilah tunagaksa atau cerebrova pausi. Lalu yang keempat anak cerdas istimewa atau berbakat. yang kelima gangguan sprek tung autis. Keenam gangguan emosi dan perilaku guna laras. Add, ADHD, UDD, dan CD. Ini nanti bisa kita lihat melalui berbagai macam super bisa melalui internet atau operasi operasi yang lain yang mendukung sehingga kita bisa belajar banyak dari sana. Sebab itu ini juga menjadi modal yang kuat untuk setiap peserta didik melalui pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada tunagraita atau kita kenal dengan reparasi mental dan kesulitan belajar. Ini diskaul kuliah dysklesia slow learner dan under the giver. Dari delapan komponen delapan jenis delapan macam tipe atau jenis anak berkebutuhan khusus ini tentu mereka memiliki cara belajar cara beratasi yang berbeda. Nah, kita pun juga harus memberikan langkah yang berbeda. Bagaimana dan seperti apa? Yang pertama, tunametra anak yang mengalami gangguan penggiatan. Tunametra adalah anak yang mengalami gangguan daya penggiatannya berupa kebutuhan menyeluruh atau sebagian. dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantuan masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ini Bapak Ibu, ya, pendidikan istimewa tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunametra atau gangguan penglihatan. A, tidak mampu melihat. B, di sini tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. D, kerusakan nyata pada kedua pola mata. B, sering merabah-rabah tersandung waktu berjalan. D, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di sekitarnya. F, bagian pola mata yang hutan berwarna beruruh bersisi dan kering. D, peradangan hebat pada kedua pola mata. A, mata bergoyang terus. selanjutnya ada tunarungu atau anak yang mengalami dantuan pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu untuk berkomunikasi secara verbal. Dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan bantu, masih tetap memerlukan pelayanan bagi kita khusus. Selanjutnya, ini ada yang A, di poin A, atau kalau kita lihat ini masuk tidak mampu mendengar. Terlambat perkembangan bahasa, sering menggunakan usaha dalam berkomunikasi, kurang tanda tidak ada satu cara. ucapan kata tidak jelas. Kualitas suara aneh monoton, di sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian berada petaran, di keluar cairan anak dari kedua belinya. Selanjutnya, Tuna Daksa, mengalami kelanan anggota tubuh, mengalami kelainan atau cacat yang letak pada alat gerak ulang sambil otot sedemikian lepas dengan memutukan painan demikian manusia. Ada seribla paksi yang melibatkan kurangnya koordinasi otot, gemuklar atau cara-bicara yang tidak jelas. Berikutnya, anggota gerak tubuh, takut lemah untuk beserta belum gerakan. Nah, ini ada pada bagian sebelah, saya cek di sini, di sini ada pada bagian di sini, untuk selanjutnya ini adalah Tuna Daksa, Tuna Daksa, pelayanan anggota tubuh atau gerakan, tadi sudah saya sebut, itu kaku, lemah, 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 dan lainnya. Kesulitan dalam gerakan tidak sempurna, tidak lentur, dan tidak berkendal. Tidak terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasa. Terdapat cacat padalah gerak. dari tangan kaku dan tidak dapat menggendang. Kesulitan pada saat berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal, diperaktif atau tidak dapat dengan selanjutnya ada berbakat, memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, intelijensi, kreativitas dan panggung jawab tugas, best commitment di atas anak-anak seusianya normal, memiliki dikatakan kecerdasannya lebih daripada yang lainnya, daripada seusia yang sama. Sehingga untuk memujukkan potensi menjadi prestasi nyata memiliki pelayanan perintikan khusus pula. Anak berbakat memiliki kemampuan kecerdasan luar biasa. Membaca pada usia muda. Membaca lebih cepat dan lebih banyak. Memiliki perbendaraan kata yang luas. Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Mempunyai minat yang luas juga dalam masalah orang dewasa. Mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri. Menunjukkan keasinian, originalitas dalam ungkapan berbakat. Memberi jawaban-jawaban yang baik. Dapat memberikan banyak gagasan dan luas dalam berpikir. Mempunyai pengamatan yang tajam. Dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang. Terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. Berpikir kritis juga terhadap diri sendiri. Senang mencoba hal-hal yang baru. Mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi. Senang berada kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah. Tepat menangkap hubungan sebab-akibat. Padahal lagi berperilaku terarah pada tujuan. Mempunyai daya imajinasi yang kuat. Mempunyai banyak kebenaran atau hobi. Mempunyai daya ingat yang kuat. Tidak cepat puas dengan prestasinya. Pekah atau sensitif, serta menggunakan pirasat atau intuisi. Menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Di poin kelima ada Tuna Graita. Tuna Graita kita kenal juga dengan istilahnya retargasi mental. Adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata. Selimikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik komunikasi maupun sosial. Dan karenanya memerlukan melayanan pendidikan yang khusus. Karakteristik Tuna Graita itu seperti apa? Di sini ada penampilan fisik tidak seimbang misalnya kepala terlalu kecil atau besar. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. perkembangan bicara atau bahasanya terlambat. Tidak ada kurang sekali perhatiannya berat lingkungan pandangannya kosong. Modasi gerakan kurang gerakan sering tidak terkendali. Sering keluar ruda atau cairan dari mulut. dalam bahasa jara kita sebut seperti Miller. Itu dia. Yang kenal adalah lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi gradual sedikit di ruang normal tetapi belum termasuk Tuna Graita. Dan beberapa hal mengalami hambatan atau perlambatan berdikir merespon tangsangan dan adaptasi sosial tetapi masih jauh lebih baik daripada dengan Tuna Graita. Lebih lamban dibanding dengan yang normal. Mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun akademik dan karenanya membutuhkan pelayanan pendidikan yang khusus. Karakteristik anak lamban belajar tata rekares tersibatannya selalu rendah. Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman usianya. daya tangkap berat pelajaran lambat pernah tidak naik kelas. Ini kata umum. Yang ketujuh, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam kesulitan sebutkan hal disebabkan kenal faktor diskusi neurologi bukan sebabkan faktor intelijensi yang normal bahkan apa yang diatas normal jika mengatakan khusus yang lain kesulitan belajar diskusi kesulitan belajar mulis diskrafia atau kesulitan belajar berhitung diskal kuliah sedang mematapas neleng mereka tidak mengalami kesulitan yang kesulitan berhitung ini sering kita jumpai ya hantar di setlas pasti ada karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik anak yang mengalami kesulitan membaca disklesia perkembangan kemampuan membaca terlambat kemampuan memahami isi bacaan rendah kalau membaca sering banyak kesalahan anak mengalami kesulitan belajar menulis kalau penjualan tulisan sering terlambat selesai sering salah menulis b b b b u 2 5 6 9 dan sebagainya hasil tulisannya jelek tidak dapat terbaca dengan baik untuk produk tulisan banyak yang salah terbalik ataupun berusnya hilang sulit menulis dengan lurus pada kertas atau garis anak yang mengalami kesulitan belajar berhitung atau fiskal kuliah sulit membedakan tanda-tanda positif negatif perkalian pembagian lebih kurang lebih dari sama sering salah mengbilang dengan kurut sering salah membedakan angka 9 dengan 6 17 dengan 71 2 dengan 5 3 dengan 8 dan sebagainya sulit membedakan bangun-bangun geometri selanjutnya ada tunalaras atau anak yang mengalami dantuan fungsi dan berlaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan ketika laku tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam penghormatan longkok usia maupun masyarakat pada umumnya sehingga merupakan dirinya maupun orang lain dan karenanya merupakan pelayanan pendidikan khusus demi kejabaran dirinya maupun menghormat gangguan bicara dan bahasa disini ada tiga item yang pertama gangguan artikulasi gangguan suara dan gangguan provasi gangguan artikulasi masalah dalam mengucapkan bunyi dan dengar gangguan suara gangguan yang mengastikan suara-suara yang serah parau terlalu keras dan dengar gangguan provasi yang biasa disebut sebagai gagah dimana alak duraku tidak teratur berlama-lama atau mengulang dalam perbicaraan gangguan bahasa disini kelemahan yang signifikan dalam bahasa ekspresif atau reseptif bahasa reseptif dan ekspresif seperti apa bahasa reseptif adalah penerima dan pemahaman bahasa ini kesemitan dalam memahami fungsi bahasa dengan baik untuk bahasa ekspresif kemampuan mengekspresikan pemikiran seorang dan berkomunikasi dengan orang lain selanjutnya ada autis spektrum disorder gangguan perkembangan pervasif ditandai dengan masalah-masalah interaksi sosial komunikasi berbal dan non-verbal serta berperilaku repetitif bentuknya autisme ekspresif sindrom ekspresi sindrom komunikasi bahasa kemudian childhood disintegrative disorder mengalami keungguran pada 13 atas pervasi developmental disorder not otherwise specific atau pdmoss setiap kebutuhan khusus akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya namun demikian yang dapat saya ambil satu kesimpulan disini bahwa setidaknya dengan adanya sekolah inklusi ini maka pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini dapat terpengar karena memang disana yang pertama pasti ada tenaga profesional ya kalau pun di sekolah tidak ada tenaga profesional khusus yang mengumumum yang dihaplikan minimal ada guru inklusi artinya guru yang benar-benar dipersiapkan dan memiliki kompetensi profesional untuk menangani setiap permasalahan yang berhubungan dengan layanan pendidikan khusus kemudian kita kembalikan pada tujuan utama pendidikan bahwa pendidikan diterima sepenuhnya kulit setiap peserta tidik secara sama tanpa memberikan perbedaan apapun ini yang harus dikasih karena setiap anak dan setiap peserta tidik itu ada unik namanya ini berarti pasti berbeda dari satu dengan yang lain dan setiap anak menimiti kompensi sekarang bagaimana kita mampu mengaplikasikan sehingga mendapatkan sesuatu yang bermakna dan bermakna dan kompetitif dan berkompeten endingnya tetap kita harus belajar di mana kita berada karena dulu itu kan belajar sepanjang jalan belajar tanpa jika kita berhenti saat ini saat ini kita buduh itu saja salam inspirasi selamat